Selamat pagi buat sahabat properti di seluruh Indonesia hari ini saya kedatangan tamu nih ke kantor Senturi 21 prioritas ini kita kalau transaksi tentunya kita melibatkan pihak ketiga pihak ketiga salah satunya bank ini kebetulan hari ini saya kedatangan khusus salas KPR dari bank terbesar di Indonesia siapalagi kalau bank BCA karena bank BCA sekarang lagi punya program program-program seperti apa sih yang ditawarkan oleh bank BCA ke syaratnya seperti apa sih kalau kita mengajin KPR nanti kita ngobrol-ngobrol ya dengan namanya Cesar Sashas Marusanda saya panggilnya Cesar aja ya supaya ngomongnya enak ya Cesar ya jadi Cesar ini spesialis khusus sales KPR BCA jadi kita tahu ya kalau kita mau jual beli properti terutama mau beli properti kalau anda keuangannya memang belum cukup untuk bayar cash kita kasih opsi kasih solusi-solusinya anda bisa melalui pembiayaan KPR bank nah BCA ini lagi ulang tahun yang ke-65 dia kasih program-program dia kasih promo-promo nah hari ini juga saya mau ngobrol dengan Cesar mengenai promo program apa sih yang diberikan buat kepala konsumennya buat nasabahnya buat debiturnya supaya memudahkan mereka untuk mempunyai rumah impian sekali lagi rumah impian ya ya kita ngomong-ngomong BCA kalau nggak salah lagi punya program hood KPR yang ke-65 ya bener nih Pak ceritain dong siap ke yang ada di linknya YouTube nya senturi tentuan Halo dari teman-teman teman-teman semua saya Cesar dari KPR bank BCA hari ini diundang nih sama Pak Margo untuk berbincang-bincang mengenai KPR BCA itu seperti apa dan saat ini kita lagi ada promo bunga hood BCA yang ke-65 yang seperti sudah di infokan sama Pak Margo di awal jadi ada beberapa beberapa apa beberapa pilihan bunga yang menarik untuk viewer semua apa aja sih benefitnya berapa sebuahnya itu nanti bisa saya infokan gitu jadi kalau untuk bunga hood saat ini kita lagi di angka fix satu tahunnya 2,65 persen cukup muka ya satu tahun fix satu tahun Bang Margo jadi kalau orang mau KPR misalnya lima tahun di fitnya itu 2,65 jadi tahun kedua ketiganya plotting bener gitu Jadi kalau untuk fix satu tahun di 265 ini kita ada minum tenornya Pak Margo tenornya berapa tahun tiga tahun oh tiga tahun kalau untuk minum tenor ya yang diajukan minumnya tiga tahun boleh lebih kurang nggak boleh boleh empat tahun lima tahun atau paling maksimal BCA ini sorry BCA ini berapa tahun sih kalau untuk kredit sendiri kita di 20 tahun 20 tahun 20 tahun wow wow oke oke jadi yang pertama fix 2,65 persen untuk satu tahun 2,65 ya iya kayaknya paling murah dibuka saat ini karena lagi hut aja 65 ya 265 karena lagi hut 65 tahun nah kita juga ada di fix 2 tahun dia itu di 365 Oke minimum tenornya di 5 tahun lalu ada di fix 3 tahun di 3,65 juga dengan minimum tenornya 10 tahun lalu ada di bunga fix 5 tahun di 4,88 dengan minimum tenornya 10 tahun dan yang terakhir kita ada di fix and cap di fix 2 tahunnya itu kita di 4% dan di cap 3 tahunnya kita di 6% minimum tenornya juga sama ya Pak di 10 tahun oke disebut fix and cap maksudnya fix and cap jelasin dong oke fix and cap itu sebenarnya sama ya Pak dia itu langsung 5 tahun tapi angsurannya itu dipecah 2 jadi 2 tahun pertama dengan bunga 4% di cap 3 tahun berikutnya dengan bunga 6% jadi suatu ketika SBI nya sudah naik terus ada gejolak lah ya misalnya suku bunga boot kayak tahun 88 kayak tahun 98 gitu jadi capnya tetep di maksimalnya di 6% jadi dikunci isinya gitu Oh jadi fix and cap jadi tiga tahunnya 4% 6 tahunnya 2 tahunnya 4% 3 tahunnya 6% jadi tahun kelima itu akan mengikuti bunga floating Wow jadi fix ada program fit and cap dari bank BCA yang program ini setahu saya sangat populer sekali ya karena bank bank BCA berani kasih cap dimana something ada apa-apa tetap di angka bunganya 6% keren 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 jadi kalau kita mau nih ngajukan KPR kasih dong sarat-saratnya apa nih jadi ada setahu saya ada pengusaha profesional katanya ada karyawan nih banyak karyawan nih yang yang sekarang lagi butuh butuh rumah tapi dia ragu untuk 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 apa namanya untuk membeli rumah tersebut tapi kalau mau ingat lagi ya setelah kalau mau beli rumah lewat lewat broker ya tetap langsung hubungi aja nih ini century 21 prioritas agar bisa dapat info lebih detailnya seperti apa Oke apa aja tuh coba jelasin sesar ke kita nih apa aja sih profesi yang bisa kita proses ya yang pertama kita itu ada karyawan karyawan oke usaha usaha juga profesional profesional karyawan dulu deh karyawan dulu deh untuk karyawan standar ya Pak untuk dokumennya KTP suami istri kalau dia sudah menikah ya dan nikah oke KTP kakak slip gaji tiga bulan terakhir gaji tiga bulan terakhir terus ada surat keterangan kerjanya oke dan juga mutasi rekening gajinya tiga bulan terakhir jadi slip gaji mutasinya tiga bulan terakhir masalah untuk umur kalau untuk umur kita itu bagi karyawan ya untuk usia jatuh tempo maksimal kredit itu sampai 55 tahun Pak Oh 55 tahun bisa sampai 60 ya dengan syarat nanti debitor itu bisa melampirkan surat pernyataan pensiun dari perusahaannya yang menyatakan usia pensiun di kantor sampai 60 tahun Oke Oke jadi lebih mudah banget ya sarannya ya Oke itu tadi tadi karyawan terus kedua profesional ya Wira usaha gimana Wira usaha ini dibagi dua ya ada Wira usaha perorangan sama Wira usaha berbeda hukum Oke PT ataupun CV ya jelasin jadi kalau untuk Wira usaha perorangan itu ya lebih standar ya lebih simpel untuk dokumennya nih Pak Margo masih sama ya KTP kakak MPWP akne nikah sama rekening koran orang yang sering jadikan transaksinya tiga bulan terakhir terus kalau untuk yang PT agak lebih banyak dokumennya ya Pak Margo ya apa tuh dokumennya nih nih banyak pengusaha nih yang mau KPR nih mungkin kalau dokumen pribadi tetap masih sama ya dokumen perusahaannya KK MPWP akne nikah kalau untuk Wira usaha per apa namanya berbeda hukum atau seperti PT ataupun CV kita perlu nanti akte pendiriannya akte pendirian PT akte perubahan PT nya perubahan PT terus Oke terus MPWP PT siup TDP ataupun NIB yang sekarang NIB NIB apa sih itu nomor induk berusaha harus ada sekarang nih wajib nih ya Oke jadi syarat-syaratnya kalau PT ya tadi sesuatu pribadinya juga kelengkapan data PT nya juga enggak bapak yang kolek ya siap yang ketiga terakhir profesional profesional seperti apa sih coba seperti lawyer lawyer pun dokter youtuber masih gak youtuber masih masuk masuk terus apa lagi broker property masih profesional ya masuk pak profesional jadi para agent ini yang mau beli rumah maksudnya ke tahap tiga nih yang kelas tiga nih yang profesional ya lawyer artis dokter tapi tetap bisa akan cek juga ya nanti tetap akan kita lihat eh dari rekening apa namanya debit perputarannya yang tiga bulan itu ya itu ada maksimal juga 55 tahun sama kalau untuk Wira usaha sama profesional usia jatuh tempoh maksimal itu sampai 65 tahun 65 tadi kalau karyawan 55 kalau profesional Wira usaha 65 tahun 65 ya jadi 65 ingat 65 tahun hut BCA siapa sih ya nggak nggak kena besa program-programnya sangat di nanti ya jadi murah banget besar jika ada orang nih mau majuin gitu kan entar bisa kontak ke broker property atau bisa kontaknya atau bisa kontak ke kamu juga ya jadi kalau untuk dari viewers dari senturi kalau ada mau pengajuan lewat BCA bisa langsung nih hubungin Pak Margo atau tim sentri prioritas tim sentri 21 prioritas oke nah dapat info lebih detail seperti apa oke besar ini kan dari sisi syarat kamu nih sebagai seorang sales KPR BCA nya data-data yang diperlukan nah berarti kan si konsumen kan mencari 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 properti yang dia mau beli itu kan ada dua kamu saya nah BCA sendiri kalau saya bicara itu primary market main nggak jadi dengan developer kerjasama dengan developer Oke kalau primary kita main juga Pak tapi ada timnya tersendiri tersendiri tapi yang udah kerjasama developer yang bersama dengan BCA terus ke kedua tuh yang pasaran market itu secondary nah secondary secondary market itu kan properti kita bicarakan global nih tentunya rumah ya tentunya Ruko nah kalau misalnya gedung ruang usaha seperti tanah tuh coupling bisa nggak bisa ya ketentuan seperti apa jelasin deh siap kalau secondary kita bisa ya Pak seperti rumah apartemen Ruko terus Soho Soho ya itu kita bisa juga nanti bisa langsung hubungi dulu aja dari senturi dua setoritas karena coupling coupling kita KPT belum saat ini Oke sebaiknya sih Pak Oke sebaiknya Oke jadi ntar kontek akhir-akhir kami aja ya oke nah kamu kan bagian sales KPR BCA suka collect data nih dari si nasabahnya tentunya ada dua sisi-sisi dari nasabah yang tadi nih yang namanya maaf nih ya yang namanya ketelangan kakak KTP sekarang harus punya BPJS juga ya nah blablabla nah ini ada sisi dari legalitasnya yaitu dari sertifikatnya saatnya apa aja sih kalau dia harus di collect itu yang dari segi si pemilik propertinya supaya jangan sampai ntar pas diajukan ternyata something ternyata ada sesuatu nah ini yang kesini kejadian nih biasanya kalau untuk di awal proses saya perlu tiga serangkainya aja apa nih ayah sebutin sertifikat-sertifikat PBB sama IMB sertifikat PBB dan IMB itu yang penting jadi kalau anda misalnya mau pakai KPR bisa ketemu langsung dengan pemilik Anda minta data tiga itu tapi daripada anda repot sebenarnya pergunakanlah jasa broker property yang profesional yang tentunya yang udah kerjasama dengan BCA salah satunya senturi 21 prioritas jadi tiga data itu ya oke 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 nah apa lagi yang mau bisa saya sampaikan nih supaya maaf nih tanda kutip ya kalau orang mau beli properti ambilnya BCA bonof kelebihan-kelebihannya promosi lah boleh tuh siap mungkin saya balik lagi ya Pak ke promohut BCA ya jadi promohut BCA ini kita batasnya itu sampai akhir April 2022 2 April akhir April bulan besok Pak Oh sebelum lebaran ya bener-bener berarti karena ada waktu kurang lebih hampir sebulan setengah gitu kurang lebih cepet-cepet kalau nggak buahnya udah berbeda ya jadi yang 2,65 yang fix satu tahun tenor maksima tiga tahun itu 2,65 2,65 sekali lagi saya ulangi itu sampai 30 April 2022 kalau anda tunda-tunda entar promonya udah habis mumpung lagi ada masih berjalan ayo buru-buru makanya milenial-milenial nih biasanya nih apartemen bisa ya apartemen bisa Pak bisa melihatnya kebelinya simpel-simpel yang apartemen yang deket MRT MRT yang mereka enggak mau mikirin gitu loh ya yang penting mobilitas mereka tuh kencang gitu apalagi kayaknya ada ekspo online ya eksponen apa webnya Pak di ekspo.bca.co.id ekspo.bca.co.id buka aja disitu banyak banget yang ditawarkan ya ini terutama nih kayaknya BCA lagi menyasar kaum milenial karena dia kasih bunganya sangat-sangat rendah sekali 2,65 ujungnya 65 kena 65 tahun BCA Oke ada lagi disampaikan lagi nggak Cesar? kurang lebihnya itu aja sih Pak Margo jadi nanti kalau ada teman-teman mau info lebih detail hubungin aja langsung teman-teman dari century 21 prioritas agar bisa dapat info lebih lanjut mengenai KPR BCA Oke thank you buat KPR BCA EBCA buat Cesar juga ya saya alas KPR BCA khusus dari kantor pusat nih datang ke kantor saya ngobrol-ngobrol semoga ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang rencana mau beli properti lewat KPR kalau Anda ada hal pertanyaan silahkan hubungi tim kami dari century 21 prioritas karena kami century 21 Indonesia dengan KPR BCA udah ada MOU udah ada kerjasama jadi kami memang memberikan pelayanan terbaik buat Anda untuk memiliki properti atau rumah idaman dengan syarat kalau Anda lewat KPR dan KPRnya jangan lupa pergunakanlah KPR BCA terima kasih semoga informasi bermanfaat salam sehat salam properti thank you thank you Bapak Margo